Ingin membuat foto bergerak dari yang awalnya kayak begini? Menjadi seperti ini? Gua akan kasih tau tutorial kepada kalian. Tonton sampai habis. Halo apa kabar semua? Balik lagi dengan gua Iksan di channel Banggap Tech ID. Jadi buat kalian yang baru bergabung di channel gua, disini gua akan membagikan seputar teknologi, gadget, tips, dan trik seperti pada video awal intro tadi. Pada kesempatan kali ini gua akan membagikan tutorial kepada kalian semua. Gimana caranya membuat ataupun mengedit foto yang sebelumnya awan tidak bergerak menjadi bergerak. Pertama yang harus kalian butuhkan disini adalah aplikasi yang bernama Pixalook. Kalian bisa download aplikasi ini di Playstore, namun untuk di Playstore fitur ini terbatas. Ada beberapa tools yang tidak terbuka. Nah makanya dari itu gua membagikan aplikasi ini dalam bentuk mode dengan full version. Kita lihat disini sudah pro aplikasinya. Jadi kalian bisa bebas toolsnya mau pakai apa aja. Kalau di Playstore kalian tidak akan seperti ini. Untuk link downloadnya ada di bawah, kalian bisa aja, bisa pergi ke bawah deskripsi video ini. Lalu kalian klik linknya, lalu kalian download seperti pada umumnya melalui Google Drive. Oke? Setelah kalian masuk ke Pixalook, kalian pilih aja foto yang mau kalian pilih. Contohnya disini gua ingin memakai foto, sebentar, mana yang enak yang di edit ya. Oke, contohnya gua ingin memakai foto ini. Disini ada beberapa tools. Ada tools sky, ada element, ada animate. Kalau untuk sky, kita buka. Disini ada beberapa fitur instan. Kalian bisa mengubah awan sekaligus menjadi bergerak. Contohnya seperti ini. Kita play. Nah kita lihat kan. Kalau ini secara instan. Ini juga instan. Bisa juga ini. Bisa ini. Ini ceritanya malam. Ini ceritanya lagi mendungu. Badai aja. Badai. Oke, ceritanya ini ungu. Wah mantap. Ungu sekali. Bentar guys, lagi komat. Nah, sekarang setelah kalian memilih, sudah memilih awan ataupun langit yang sudah kalian pilih sesuai kemauan kalian. Kalian kembali aja. Dan misalnya kalian mau mengedit nih biar airnya bergerak. Kalian pergi aja ke tools animate. Yang pojok kiri bawah ini. Lalu kalian pilih path. Lalu kalian zoom. Kalian tarik pathnya ke sini. Maka dia awan. Eh awan. Apa? Airnya akan bergerak. Lalu misalnya ini. Dia akan bergerak. Lalu ke sini. Ini kan masih berantakan ya. Kita tandain pakai encor. Encor ini. Oke. Kita klik. Lalu kita tandain objek yang tidak akan bergerak. Misalnya saya batuin ini. Batu ini jangan bergerak. Diam. 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 Lakukan yang sama pada objek ataupun benda yang ingin kalian hentikan pergerakannya. Batu ini saya hentikan. Saya juga gak boleh bergerak. Masa ikutan ke bawah air. Oke. Tandain. 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 Batu juga kalian tandain. Oke. Ini juga tandain. Kalian tandain. Kayak tandain. Kalian tandain. Kalian tandain. Sudah semua. Nah, jika sudah seperti ini Eh, masih ada lagi Nah, jika kalian sudah menandain objek yang sekiranya tidak bergerak Kalian klik path lagi, lalu kalian atur lagi bagian mana yang ingin digerakkan Misalnya ini Misalnya ini Misalnya ini Kalian zoom aja Wah Kalian zoom, zoom in, zoom out Misalnya ini Kalian zoom out Masih ada yang bergerak, tandain lagi pakai anchor Tandain biar enggak bergerak Oke Mana lagi? Oh ini, tandain pakai anchor Sesimpel itu Toolsnya ini sangat bermanfaat sekali Mengedit dengan instant Kalau sudah, kalian kembali Dan disini ada beberapa fitur tambahan lainnya Seperti Elemen Untuk elemen, disini ada berbagai animasi Misalnya galaxy Jika kalian nambahin galaxy Makan seperti ini Aleh ya, gue gak usah Lalu ada api Wah, ceritanya api Gokil nih, gokil Kepala gue kayak Apa? Wah, ajai Berasa kayak 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 orang kebakar Masa sih? Keren nih ya Oke Kembali Lalu kalian bisa pakai overlay Kalau overlay ini bisa tambahin hujan Wah Gokil Gue pakai edit hujan nih Ribet-ribet menggunakan after effect dengan photoshop Disini secara instant gitu aja Bisa menambahkan efek hujan Kupu-kupu Anjay Ini apa? Wah, ceritanya kok baran api ya Baranya Ini Wah, ceritanya lagi runyak Lagi runyak Oke Dan ini Wah, ceritanya lagi party Gokil Gokil Wah, ini ada nih Ombak ren Wah, gue kira ombak Ini Wah Dah, kalian bisa coba sendiri oke Kalian download aja linknya di bawah deskripsi Kira-kira seperti itu dari tools overlay Lalu ada tools dari kamera ifx Ini ada kayak tambahan animasi gitu Misalnya gambar jadi gerak maju Gerak mundur Misalnya ini juga nih Geraknya jadi goyang-goyang gitu gambarnya Atau apx 03 Kayak ada gelombang gitu loh Bisa liat gak? Gambar goyang-goyang Nah Kalau ini Tuh, dia goyang-goyang gitu loh Oke, kalian tambahin aja sesuai Apa Yang kalian suka Lalu ada adjust Nah, ini ada Hanya ada fitur di pro ya Di playstore kalian gak mungkin akan dapat seperti ini Kalian bisa atur saturasi Brightness Temperatur Kontras Dan lainnya Eh, cuma gitu deh Brightnessnya kita atur Nol-in aja lah ya Nol-in Oke Ya, kalau misalnya kalian sudah Kalian bentik Jika kalian memang dirasa sudah nih Dirasa sudah cukup Kalian bencet aja save Paling atas kanan Klik save Di sini ada bagian export Di bagian export ini ada beberapa opsi pilihan Kalian bisa mengubah gambar ini menjadi gif Tapi syaratnya harus pro Aplikasinya Bisa ke facebook Ukuran facebook cover mungkin ya Di sini ada seukuran instagram Instagram post Ukuran snapchat Twitter Dan lainnya Di sini gue Ukuran video aja Dan di sini ada beberapa size tambahan lainnya Misalka Kalau kalian ingin upload ke instagram story Kalian pilih aja 9 banding 16 Cuman gue mau original aja Untuk durasi Kalian bisa diatur 6 detik Setiap per 6 detik ya Jadi 6 detik 12 detik 18 detik 30 detik 42 Semuanya Pokoknya di sini gue langsung 12 detik aja Atur sesuai kalian Di sini juga ada quality Kalian bisa full HD 2K 4K Sesuka hati kalian Tapi di sini gue maunya Full HD aja Jika sudah selesai Langsung kalian klik export Ya Langsung otomatis Video ini Atau fotonya Langsung tersimpan di galeri kalian Sekian tutorial Saya dari hari ini Gue Iksan Pamit undur diri Selamat mencoba Have a nice day Sub indo by broth3rmax